hai 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 Halo Halo guys ini dia Toyota GR 86 ini kemaranya Subaru BRZ ini generasi kedua harganya dia 938.500 on the road Jakarta sebelum kita mulai kuncinya kayak gini nih di smart key sama kayak di DRC juga dan kalau kita kunci spian yang belum auto-fonding ya untuk detail-detail hardlamp hardlamp udah LED pagator ini posisi lampu sennya udah LED ya ini lampu senja sama DRL saya juga selain di lampu jadi ke sini nih di dekat ban di posisi remboser ini ada silva CR bagi mau sini kakaknya pakai ban visualin visualnya paling support buat untuk profil banyak dipakai 21540 ring 18 kakaknya hitam ya kayak gini dia dasar buat saya sekat di situ ada motif disini ya saya disini di spian sepiannya hitam ada tanggung air nah ya metik dia dapat fitur radar kalau manual malah dapat ya karena disini moda tarik ya semua body dengan akses mati kakaknya udah frameless ya disini selangkir dah ke dalam untuk door trim banyak kulit nih jahitannya warna merah disini gak sama nih stitchingnya warna merah handle disini hitam ada motif di bagian sini power window dia di depan auto ya dodo nya disini ada window lock central lock air tech mirror yang sudah air tech track disini ada speaker dan cup holder laki-laki pimpannya disini kecil nih gak terbesar ini ada silvetnya gak ada M lembih ya joknya manual ada pengaturan reclining, adjuster dan juga sliding karpetnya juga atasan GR transmisi disini diametrik dua pedal bedanya aluminium disitu garisan GR untuk buka cup mesin disini ini buat buka bagasi belakang ini headlamp leveling kisahnya model turbin bahkan dashboard disini ini sweat ya disini dia soft touch kuncinya kayak gini ya nih coba kita ketok on nah nih ketika ada CC on ada sang GR nya nih speedometernya disini ada eyesight ya ini ada foto seaki ada temperatur rata-rata khususnya BBM sisa bensin rata-rata kecepatan ada total ini balik lagi ke foto seaki ada lap ya disini ini ada ini kantor musik fitur radar ini buat setting ada SRH ini ya disini ada warning volume screen setting dan car setting ini car setting ya disini ada keyless defulger ini ya ini keyless nya ini ada defulger lampu interior ini ada eyesight lagi nih tak komentar sampai 9000FM ya disini ini ada jarum naik saw mesin dan jarum naik gig di kanan sini ada saklar wiper yang sudah intermittent dan bisa diatur interfakunya ada predictive untuk menerangkan gigi ini tombol MID ya sama fitur radar di kiri sini saklar headlamp sudah auto ada saklar fog lamp belakang ini tombol audio setting switch ada padu shift juga untuk menerangkan gigi setirnya kayak gini mode 3 palang cuma kasusnya nggak fungsi ya ini ada tulisan GR disini untuk pengaturan setir diartil dan tas kopik lengkap ini ada khusus kontrol bagian sini airbag dia ini mesin lengkap ya sampai kepilar untuk sini ada hand grip bagian pengemudi sun visor dia ada card holder ada vanity mirror dan lampu ada lampu kabin disini masih bawa kelam ini buat door off sub yang tengah masih dinevi ya belum auto dimming tapi ini ada fitur ini ya eyesight ini ini ada hazard ada kisi AC2 biji audionya terintegrasi ya kayak gini bisa Apple HP Android Auto ini ada radio setting maintenance add shortcut ada USB aplikasi disini lengkap ya atau setting disini ada clock driver profile reminder screen per day list ini ada sound ada phone ada car nih ya semua disini pengaturannya AC disini juga digital atau claim control dan dia dual zone jadi antara driver dan penumpang-penumpang bisa atur sudara masing-masing pengaturan semburan disini lengkap ya sampai ke kecerapan front divulger di sini untuk sirkulasi udara disini misinya ada mask AC on-off sama auto climate pen panas 32 ya disini paling dingin dia 18 jadi ada tombol starship dengan 1000gr transmisi ini emetic gear at-6 speed dengan mode tytonic ya dan kalau saya mundur ke mobilnya udah ada kamera mundur ini standar kalau saya gasnya sedikit tuh dia ada arak-geraknya di setir jadi selanjutnya mode tytonic juga bisa diatur dari sini dari panel shift perfect tetap mechanical ya ujungnya chrome dengan stitchingnya warna merah ini ada on-off subway control modenya ada spot ada snow sama satu lagi tuh kalau buat Rekmo tuh bisa dimatiin sampai kontrolnya nih disini di bot heater yang pulisit dibagian pengembudi dan penumpang depan ada cup holder hingga listnya ada motif ya disini emm restnya kulit juga bisa diangkat ada dua buah cup holder dan input USB 2 kawasan 1 ampere dan aux coknya ini sweat ya yang disini kulit seatbelt disitu dia rapi yang disini nggak ada sun visor yang lengkap dengan vanity mirror dan lampu kayak gini ini rpc penumpang depan ini jbl ya stickernya disini laci soft opening kayak gini dan ini layout dari dot rimnya yuk kita ke belakang ya nah untuk ases baris kedua dia disini kalau nggak maju nya tetap harus manual duduk di baris kedua dari 86 juga saya nggak pas banget nih settingnya 178 padahal disini nggak ada sebuah pocket bagian driver di penumpang depan juga nggak ada ini penggirat belakang ya jadi layout dari dashboard dan dot rimnya Toyota GR86 ini Matic itu ada indik atas sebelah aja dibelakang situ dibelakang juga nggak ada hand grip dan seatbelt disini headrest dia nggak ada ya sama sekali cuma kursi nggak bisa diapet full nih nggak bisa diapet pas suara jadi makanya house full ya itu mas kedua mentok banget settingnya 178 nih ini kayak masak ikan sarden ya yuk kita lihat ke bagasi belakang ini ram belakangnya cakram untuk buka tank ini disini minimanya octan 98 untuk desain stop lamp kayak gini disini lampu remnya lampunya disini LED ya masih bawah tuh full lamp belakang sama lampu mundur disini ini ya GR86 saya sabar nya dapat 4 titik ini GR86 kamera muter posisinya disini ini ada hammer stop lamp untuk buka bagasi bisa disini juga ini ya pas sarap nya kayak gini yang full size ini space bagasinya kayak gini nggak terlalu besar sih ada pegasi disitu ada pegasi disitu dan ada ini ya ada covernya ini ya desainnya dari belakangnya sarap for all Toyota GR86 nah nih ini ada stripping nya dengan kesan GR disini ada revogar dan antena model Chavin disisi penumpangnya juga ada smart key nya kayak gini jok nya manual ada pengaturan declining dan sliding dan ini layout dari dashboard nya sarap for all dari penumpangnya kayak gini tuh ada tusan GR disitu ini s-ticker ya CB Jepang untuk mesin nya ya boxer 2400 s-nya pas silinder ya 4s ya tenaga nya 237 PS dan tusk nya 250 Nm ini model ABS untuk mesin disini dia sudah dicat terlaksa ke mesin dan sudah lengkap dengan perdam nya untuk dasar nya dia berpenggerak perada belakang oke yang bikin face nya mengenai Toyota GR86 terima setelah mesin sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih